Intro Hei 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 Selamat bergabung kembali di channel BB69 Nah, pada episode pengalaman horror kali ini Saya kedatangan seorang teman nih Teko nih, seorang teman Kongko nih Boleh dikenalin? Halo, selamat malam bro Malam, malam Gimana, siapa nih namanya? Nama saya Edwin Teman lama ini ceritanya teman lama Gimana, gimana? Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang lagi santai-santai Lagi jaga takdiran sama lebaran Inal Aydin buat semua teman-teman terkasih yang merayakan Idul Fitri Oh, hari ini lagi jaga nih? Lagi jaga ceritanya Oke, oke, oke Sehat ya tapi ya Sehat Iya, kata ini ada pengalaman horror nih Gimana nih ceritanya nih? Jadi, kalau di profesi Bisa dikatakan jarang Gak jarang juga Tapi bisa dikatakan sering yang gak tiap hari juga Yang paling saya ingat jelas tuh begini Waktu itu saya juga lagi jaga malam di rumah sakit gitu ya Nah, tiba-tiba pintu UGD tuh terbuka Begitu Nah, ada suster Tiga orang Masih muda-muda Bahwa satu pasien mau melahirkan Seorang ibu kira-kira usianya 24 tahunan lah Hamil yang dua-dua gitu Tentu kita melakukan tanya-jawab dulu kan Bu, gimana gitu Ternyata ibunya gak mau jawab Hanya diem mematung begitu Di tempat ranjang matanya lurus ke depan gitu Nah, terus spontan kita tanya sama suster-susternya yang mengantar itu Ini kejadiannya gimana? Kejadiannya gimana? Mereka tuh diem, panik, kucet gitu Nah, tiba-tiba si ibu ini Dari tempat berangkar tidur itu Bang, duduk Terus Dengan suara yang lantang Keras, suara laki Dia ngomong begini Apa kamu lihat-lihat saya? Suara laki? Suara laki Padahal aslinya ibu-ibu Umur 20an tahun Oke Langsung Kita semua kaget kan Minta bantuan Satu-sepempat orang Karena ibunya mau jalan pulang Padahal Perdarahan udah cukup banyak Begitu Nah, satpam Berusaha untuk merestrain Mengikat tangan kanan, kiri, kaki kanan, kaki kiri Satpamnya empat orang Saya ingat sekali Empat orang untuk nangani satu orang ibu muda? Ya, muda umur 22 tahun Oke Satpam megang satu orang Satu tangan kanan, satu tangan kiri, satu kaki kiri, satu kaki kanan Si ibu itu sekali berontak Empat-empat satpam mental semua Satpamnya laki-laki semua? Laki Betul Laki Kebetulan senior saya waktu itu perempuan Nah, langsunglah minta Saya lari ke belakang Ada gak nih temen yang berprofesi sebagai ustad atau kiai Nah, kebetulan ada temen beliau dari Aceh Langsung dibacain ayat kursi Oh, pasien itu perempuan teriak Jujuritan Oh, jangan panas-panas Gitu kan Nah, tentu kami lapor ke guru-guru kami kan Sehingga akhirnya pasien itu Mau gak mau dioperasi Karena ya Gak bisa Perdarahan udah banyak Nah, operasinya pun Pembiusannya Dibekap Jadi, dibius umum saat itu Loh, tapi itu kan Gak mungkin dioperasi Kalau dia masih dalam arti Dalam kondisi gitu ya Dalam arti Disebuti kesurupan ya Ya, makanya dibikin gak sadar Jadi Bedannya dilemahkan sampai Dia bener-bener gak sadar Diberi obat bius Dosis tinggi Oh, itu dibius Selama dia masih berontak Ya, dipegang rame-rame Mau gak mau Oke, oke Terus Ya, jadi waktu itu Dibukup dibius Lalu dioperasi darurat Karena Di dunia medis ini Gak mengenal istilah Kesurupan gitu ya Makanya kasus-kasus Seperti ini Ini seolah-olah ya Ditenggelamkan Seperti itu Atau ya Gak di-blow up lah Istilahnya Nah, terus Memang saya Waktu itu Sebagai seorang junior Saya tanya Ke Tempat rumah sakit Yang mengirim Alasannya pasien ini Dikirim Kenapa? Nah, dokter yang Di sana menjawab Dokter Yang didapat Pengalaman Gimana ya? Kalau menurut saya Ini kesurupan Saya bilang Ya, dokter yang di sana Bilang Ya, itulah juga Yang terjadi di sini dok Dokter Gak ada yang percaya Gitu Makanya waktu itu Dikirim Ke rumah sakit Kami Gitu Lain lah Mengenai istilah Horror Di rumah sakit Nah, kalau yang dari Pasien yang Barusan ini Itu ternyata Itu kalau ditelusuri Kenapa tuh? Ditelusuri lebih dalam Maksudnya Tanya suaminya Atau siapanya Ini kenapa nih Tiba-tiba Kok bisa kayak gini? Jadi Sampai berikutnya pun Hari berikutnya Guru-guru masih Gak percaya Nah, kebetulan Hari berikutnya itu Ronde besar Nah, ternyata Si ibu nih Setelah Siuman Yusuf Yang dihilang pun Ngomongnya masih Suara laki Dan guru-guru pun Akhirnya ya Setengahnya Setengah percaya Dan setengah Gak percaya Gitu Kalau di medis Kan ada istilah Misalnya Depersonalisasi Nah, tapi kan Yang begitu-begitu Tidak bisa Bisa menjelaskan Kekuatannya Dimana Seorang perempuan muda Bisa membuat mental Empat orang satpam laki Gitu Nah, kadang-kadang kan Yang Gak semua Bisa dijelaskan Secara medis Gitu loh Seperti itu Tapi anaknya selamat ya Ya, dua-duanya Si selamat lah Nah, kalau ternyata Dari penelusuran Kira-kira Satu malam Atau satu hari sebelum Kekejadian Itu Memang ibu itu Pulang kerja Katanya Karena Kemaleman Dia melewati jalan Yang tidak biasa Karena Dia lewat potong jalan Itu Melewati suatu Pekuburan Ya, daerah tempat-tempat Seperti itu lah Setelah ibunya itu Bisa di Anamnya si sadar Ya, itu Kalau dari dia Nah, untuk selanjutnya Dia gak ingat Apa yang terjadi Oh ya Abis sampai rumah Udah gak ingat dia Dia bilang Kurang lebih Ya Tau-tau ya Sadar-sadar Udah di rumah sakit Udah habis di operasi Itu Sadar-sadar Jadi bener-bener Ada satu momen itu Dia itu Gak Gak ingat apa-apa ya Betul Gak ingat apa-apa Sama sekali Wah Seru juga itu Ceritanya ya Betul Terus Itu Bukas bener Itu Itu pengalaman pertama Tuh Enggak Pengalaman pertama Enggak Yang paling Seru Melibatkan Banyak orang Ya Itu ya Nah Karena biasanya Pengalaman-pengalaman Peribadinya Biasanya Saksinya Paling Satu orang Suster Satu Bidhan Wah Kayaknya Banyak nih Banyak lah Coba berbagi Satu lagi Satu kisah lagi Satu kisah lagi Itu Nah Kira-kira Satu Mei Kemarin Baru ya Satu Mei Satu Mei Kan Biasanya Ada hari buruh Kan Saat itu Kenapa Ingat itu Gara-gara Waktu itu Tengah malam Jum-jum Setengah Dua Begitu Kita lagi Operasi Dengan Tim kecil Alakadarnya Karena kan Rata-rata Libur Besok pagi Jadi Ini Kejadiannya Kira-kira Mungkin Satu Mei Dimihari Sekitar Jam-jam Dua Saya udah siap Itu Jam-dua Subuh Udah siap Nah Antara Nunggu Pasien Siap Untuk Di Bius Saya tuh Di Kamar Dulu Sendiri Nomor Sendiri Sementara Suster Nyiapin Nyiapin Yang Naik Nah Kebetulan Saya Sambil Setengah Istirahat Istilahnya Tidur Tidur Ayam Tiba-tiba Pintu Kamar Mandi Seperti Ada yang Gedor Bro 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 Berarti Ada siapa Di dalam Gak ada Siapa Siapa Terus Yang kedua Nih Itu lagi Bro Padahal Yang kedua Saya samperin Saya buka Kosong Gak ada Orang Dan saya Yakin Gak lagi Ngimpi Karena Ya Mau persiapan Operasi Masa kita Ngimpi Bener Saya juga Ya kan Bro Sudah Lagi Operasi Udah Lancar Nih Udah Mau Penghabisan Di Tengah Jalan Saya Bilang Lagi Tengah Tengah Operasi Itu Saya Bilang Begini Ini Tadi Sebelum Sebelum Operasi Dimulai Saya Bilang Sama Susur Ma Perawat Saya Kayaknya Ada yang Ganggu Dia Bilang Terus Awalnya Bercanda Jangan Jangan Ganggu Lagi Ada Di Ruangan Ini Tiba-tiba Habis Selesai Ngomong Pembunuh Darah Yang tadinya Anteng Anteng Tiba-tiba Pecah Perdarahan Banyak Sekali Terus Heboh Bener-bener Terus Akhirnya Salah satu Organ tubuh Yang perdaraan Itu Mau Nggak Mau Kami Angkat Jadi Dari Tadinya Operasi Berjalan Lancar Dari Jem-jam Tiga Setengah Empat Jem-jam Kurang Sudah Selesai Harusnya Sampai Baru Kelar Itu Jem-jam Setengah Tujuh Jem-jam Tujuh Pagi Itu Padahal Nggak ada Nggak ada Apa-apa Ya Nggak ada Apa-apa Yang harusnya Kalau secara Medis Sudah Tinggal Istilahnya Menutup Luka Operasi Nah Itu Itu Pengalaman Pengalaman Kedua Yang Cukup Seru Benar-benar Sampai Sampai Manggil Tim Jaga Pagi Karena Tim Yang Jaga Malam Itu Lelahan Kita Udah Ngadepin Perdarahan Itu Kalau Secara Pemikiran Lu Nih Ya Lebih Itu Harusnya Nggak Mungkin Kejadian Nggak Mungkin Kejadian Ya Nah Jadi Kalau Secara Logikal Secara Medis Nggak Mungkin Kejadian Tapi Kalau Secara Kita Orang Awam Itu Kemungkinan Besar Karena Kita Salap Sembarangan Ngomong Ya Lagi Ada Ngelewat Terus Sembarangan Ngomong Gitu Kita Terus Habis itu Akhirnya Selamat Selamat Untungnya Selamat Terus Sebenarnya Itu Di Kamar Mandi Itu Ada Yang Pernah Kalami Juga Ada Ternyata Beberapa Suster Ya Dok Waktu itu Malam Juga Kami Pernah Tidur Disitu Ada Yang Tidur Juga Jadi Emang Sudah Beberapa Kali Ya Oke Seru Juga Itu Tengah Dinih Hari Kalau Tadi Kejadian Pertama Itu Kurang Lebih Berapa Kira-kira Jam Pukul 22 Jam 9 Jam 10 Malam Jam 10 Malam Tapi Sebelum Dari Rumah Sakit Lain Pastikan Jam Menarik Juga Menarik Juga Makin Kemarin Makin Cukup Seru Banyak Ini Satu Lagi Satu Lagi Makin Penasaran Satu Lagi Kejadian Siang Ngari Bolong Malah Siang Oke Jadi Kalau Semua Cerita Horor Kan Biasanya Berhubungan Dengan Waktunya Malam Biasanya Bro Atau Misalnya Kalau Zaman Dulu Kita Kecil Malam Jumat Keliwon Atau Misalnya Friday The 13 Gitu Kan Kali Ini Kejadian Siang Jadi Siang Tuh Begini Sama Mau Operasi Juga Jadi Ada Perempuan Kira Kira 19 Tahun Masa Operasi Pasien Sudah Siap Di Kamar Operasi Di Bius Kebetulan Penata Anestesia Bagian Bius Itu Perempuan Mungkin Dia Lagi Suci Lagi Bersih Lagi Lempeng Gitu Ya Pikirannya Begitu Selesai Di Bius Pasien Ditidurin Gitu Kan Dari Duduk Posisinya Terus Tidur Begitu Kan Nah Dari Arah Kepalanya Dia bilang Begini Ih Pasien dokter Ada Ada A Sih Pake Beginian Saya bilang Pake Apa Dari Kepalanya Dicabut Oh Iya Waktu Itu Oke Paku Berkarat Panjangnya Kira-kira 10 cm Paku Berkarat 10 cm Terus Di Tusukan Paku Itu Ada Saya kira Jahe Tapi Kalau kata Orang-orang Bangle Bukan Benggel Bukan Benggel Sama Bawang Putih Nah Ditaruh Di Meja Lagi Iseng Lagi Saya Foto-foto Lagi Saya Rekam Kira-kira Ya Lampanya 1-2 Menit Sambil Pasien Itu Dipersiapkan Nah Tiba-tiba Kayak ada Suara Air Bocor Ceplak 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 Begitu Otomatis Kita Semua Melihat Ke arah AC Lati Operasi Saat Itu Ternyata AC Gak Apa-apa Pasien Itu Perdarahan Kira-kira Sat Liter Lebih Langsung Operasi Darurat Untuk Nyelamatin Ibu Sama Bayinya Gitu Kan Nah Pasien Itu Perdarahan Hebat Sekali Sampai Masuk ICU Jadi Nah Untung Ya Buji Tuhan Alhamdulillah Juga Pasien Selamat Bayinya Selamat Nah Jadi Setelah Kita Tanya-tanya Ulang Jadi Aslinya Perempuan Ini Kembang Desa Kembang Desa Banyak Laki-laki Yang Mencintai Dia Yang Menyukai Dia Nah Ada Satu pacar Yang Berusaha Merebut Dia Dengan Menghamili Dia Dulu Trik Jadi Jadi Ngamong Menikah Dengan Anggaplah Si A Nah Jadi Ada Yang Si C Ini Berusaha Untuk Ya Menggugurkan Kandungannya Itu Itu Kemudian Dengan Dengan Ya Kita Bener Kadang Dengan Ilmu Hitam Lah Nah Lalu Si A Dan Yang Perempuan Ini Pergi Ke Orang Pinter Nah Sama Orang Pinter Ini Di Kepalanya Di Tanjap Ini Boleh Diulang Berapa Centi Kurang Lebih Sepuluh 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 Centi Rekaman Ada Ada Videonya Ya Boleh Juga Kita Tunjukin Itu Videonya Waktu Itu Saya Gua Dilihat Si Waktu Itu Itu Ya Orang Mau Bilang Percaya Enggak Percaya Depan Mata Dan Itu Melibatkan Sekitar 5-6 Orang Saksi Matanya Disitu Seperti Musihnya Kita Tahunya Begini Jika Seorang Medis Mau Mengoperasikan Harusnya Ada Ceklis Ceklis Nya Kan Bro Juga Gila Misalnya Gak 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 Ketutupan rambut sekali ya rambut itu udah udah sesuatu protab yang dijalankan tapi selama ini enggak enggak kenapa-kenapa itu apa ibu tuh waktu selama periksa kehamilan segala macem itu enggak ada nggak ada kebukan apa-apa kalau gitu itu udah lama dong ya ditanjepin panggungnya udah udah sekitar 8-8 pas hamil gitu betul apa perkirannya kan pas seumuran dengan kehamilan itu ya sampai keharatan sampai ada bawang putih silam aja ya itu enggak bisa dijelaskan secara menebus lah Hai iya 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 ini di rumah sakit yang sama nih tiga-tiganya ya beda beda-beda betulah ya enggak saya enggak sebut rumah sakitnya karena ntar takutnya di tracking dianggap jelek enggak juga lah hampir semua rumah sakit punya ceritanya kasihnya hahaha iya 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 betul-betul iya iya menarik juga sih Nah kalau dari kesimpulan dari cerita lu ini kira-kira apa yang lu bisa simpul dari pengalaman prinsipnya kalau dari pengalaman kalau kita percaya Tuhan masih ada setan Hai ibarat gelap ada terang ada putih ada hitam tak ada mujizat berkat pasti ada kutukan tinggal kita berusaha dimulai atau enggak jadi kita mau menyangkal atau enggak yang kedua ya tergantung dengan sikap perilaku dan amal ibadah serta ya berdoa itu gitu kadang-kadang di satu sisi kita sebagai medis ya sebagai dokter tuh kadang enggak percaya mujizat tapi tiap hari juga mujizat terjadi depan kita gitu kan misalnya pasien yang diatas kertas udah kayaknya enggak ketolong perdarahan tembukannya diatas kertas medis meninggal selamat dan juga yang mustinya semua lancar-lancar aja kita enggak ceroboh sama sekali enggak ada yang mis tiba-tiba tau-tau malam meninggal nah ini membuat kita tuh enggak boleh jumawa nggak bisa sobong ini karena gue nih sembuh nggak bisa juga ada ya ya itu istilahnya ya percaya nggak percayalah gitu tentukan menimbulkan kesana terus kalau di negara-negara yang komunis nggak percaya Tuhan atas gimana itu urusan mereka lah kalau sesuatu karena di Indonesia ya negara dengan negara dengan ribuan kebudayaan ya kan puluhan kepercayaan ya memang diakuin ya enam tapi kan kepercayaan-kepercayaan lain dulu kita SD belajar animisme dinamisme kan ya tetap masih ada kan itu kan enggak bisa kita singkirkan yang ada ya cuman sekedar kita paling dinayang nah kalau pelajaran yang saya ambil lagi itu enggak boleh nantang nggak bisa mana setan sini ada enggak nongol nggak bisa saya tetap kita hati-hati sebelumnya kita berdoa minta perlindungan tuh ya wajib lah dari saya dan dengan banyak pengalaman gitu lu nggak kapok ya ya nggak bisa kapok lah profesi gimana enggak ada trauma ya trauma ya Enggak lah Roma Oke oke cukup menarik nih cerita pada hari ini nih mungkin lain kali ini boleh nih jadi temen-temen nongkol-nongkol lagi nih untuk cerita soalnya kayaknya banyak sekali nih banyak ya lagi Oke deh kalau gitu untuk episode hari ini nih sampai sini aja nanti kalau diundang masih mau ya untuk cerita yang sering dong yang sering-sering diundang oke 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 terima kasih banyak ya sama-sama thank you